Ini dia pasar oleh-oleh khas Tanah Suci, yang paling sering didatangi Jemaah Haji Indonesia. Lokasi pasar satu ini ada di jalan Ship Ali, berjarak 1 km dari Mas Didil Haram. Beragam pernikah Saudi, mulai pakaian, aksesori, hingga parfum tersedia. Jadi favorit Jemaah, lantaran harganya yang miring, bisa ditawar dan pedagangnya juga bisa berbahasa Indonesia. Yang paling laris dibeli Jemaah, salah satunya Sorban Satu ini. Harganya mulai 10 sampai 100 rial, atau 40 sampai 400 ribu rupiah, tergantung kualitas yang dipilih. Biasanya Jemaah membeli dalam jumlah grosir. Tak heran ada Jemaah yang belanja hingga puluhan juta rupiah. Ibu Ani, ini belanjanya banyak banget, belum bisa dibawa? Belanjanya bisa oleh-oleh untuk keluarga. Pasar Javaria, mainan kunci, kurma muda, sama kacang-kacangan, itu kan ada kurma najuannya juga. Kalau dihitung-hitung ya hampir 20 juta, 40 juta, 25 juta. Buat saudara atau ya? Iya, saudara, tetangga. Pasar Javaria disebut sebagai pengganti pasar seng, yang dibongkar saat perluasan Mas Didil Haram. Suasana pasar ini mirip pasar tanah abang di Jakarta. Kepasar ini bisa ditempu dengan jalan kaki atau naik taksi. Dede Rohali melaporkan untuk NET.